Pemirsa penyidik KPK kembali memanggil 17 saksi suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Beberapa saksi yang dipanggil diantaranya mantan anggota Dewan dan sebagian anggota Dewan aktif. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 17 saksi dalam pengembangan kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Agenda pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Lama, Lantai 2, Mapolda, Jambi. Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi sebagai pengembangan atas dugaan korupsi pembahasan RAPBD tahun 2017-2018 di Provinsi Jambi. Hari ini tim gini KPK kembali memanggil sejumlah saksi. Ada 17 orang yang diantaranya adalah Wakil Bupati Muaro Jambi dan juga beberapa pihak lainnya mantan anggota DPR Provinsi Jambi. Beberapa saksi yang diperiksa pada Rabu 21 September 2022 ini diantaranya Bambang Bayu Suseno, mantan Wakil Bupati Muaro Jambi. Hasim Ayub alias Hashim Ayub, anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Agus Rama, anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Salim, anggota DPRD Provinsi Jambi 2017-2019. Mauli, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Shopian, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Hasan Ibrahim, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. M. Khairil, anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Muhammadiyah, anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Bustami Yahya, anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi PRD 2014-2019. Budi Yako, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Yanti Maria Susanti, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Nasrullah Hamka, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Sri Fatmawati, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Rudi Wijaya, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Supriyanto, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 El Helwi, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan